bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau jalan-jalan ke Surabaya teruskan jalan ke Palestina saya sadar penonton yang rame disini bukan pendukung saya tapi saya janji akan buat kalian terpesona cocok cocok musikang para Dewan Motivator yang saya muliakan pemirsa MNCTV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan Rasulullah dalam satu hari seratus kali meminta ampunan kepada Allah lantas para sahabat bertanya kepada Rasul ya Rasulullah tidakkah kau kekasih Allah tidak perlu kau meminta ampunan kepadanya kau akan dimasukkan Allah ke dalam syurga lantas kenapa kau senantiasa meminta ampunan kepada Tuhanmu apa yang dikatakan Rasul wahai para sahabatku begitu besar karunia yang diberikan Allah kepadaku dia jamin aku masuk ke dalam syurganya dia ampunkan segala dosa-dosa yang kulakukan aku malu andai bersujud dan memohon ampun kepadanya pun aku tak mampu subhanallah ini pelajaran bagi kita orang-orang yang diberikan banyak karunia dari Allah tapi terkadang karunia itu bukan dibuat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi lantas membuat kita semakin jauh dari Allah lihat sempurnanya kita diciptakan Allah tapi terkadang kesempurnaan itu salah kita gunakan Allah ciptakan mata tapi kita gunakan untuk melihat yang bukan mahrum kita lihat istri kita gak selera lihat istri orang selera Allah menciptakan tangan tapi digunakan untuk mengambil hak orang lain Allah menciptakan kaki tapi dilangkahkan untuk ke tempat maksiat Allah menciptakan lidah tapi dibuat untuk menggibah memfitnah menggosip menceritakan keburukan orang lain Allah menciptakan hati tapi sayang kita tanamkan dendam iri dengki susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain dalam kesusahan makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan barang siapa manusia yang usianya telah sampai 40 tahun tapi kebaikannya belum bisa mengimbangi keburukan yang pernah dia lakukan maka bersiaplah dia dicampahkan ke dalam api neraka subhanallah saudaraku yang dimuliakan Allah hadis di atas punya dua makna apa itu? pertama maknanya ini teguran bagi siapa? bagi orang-orang yang baru sedikit ibadah lantas merasa diri paling takwa sedunia Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga tapi senantiasa tawadu dan mohon ampun sama Allah zaman sekarang orang baru pulang haji doang yang belum haji dianggapnya hina ini jangan sombong pada akhirnya simbol angkuh takabur maaf pesan saya buat para da'i dan da'iah nanti walaupun kalian terkenalkan di provinsi masing-masing walaupun jujur saya gak tahu nanti kalian ini bakal nemenin saya yang dikubah da'i saya gak tahu tapi jangan sombong selalulah rendah hati kenapa? kita malu kenapa kita bilang kita malu? kata rasul yang menghancurkan islam di belakang hari itu bukan orang-orang kafir tapi yang menghancurkan islam di belakang hari itu adalah orang-orang islam itu sendiri maka jujur kita katakan jangan punya mimpi agama kita akan dihargai dan dijunjung tinggi agama lain kalau kita seorang islam tak menjunjung tinggi dan tak menghargai agama kita saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dua apa yang kedua ini ajakan untuk siapa? untuk orang-orang yang senantiasa buat dosa sudah hebat membuat dosa yolah kita kembali kepada Allah Allah ampunkan dosa kita ingat kata Allah a'udzubillahimina syaitanirrajim pasabbi bihamdirabbika wastagfiruhu innahu kana tawwaba dan bertasbillah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kepadanya karena Allah maha pengampun yakin kita akan diampunkan Allah dosanya ini malam 18 Ramadan kalau sejarah-sejarahnya ini malam makhfirahnya Allah ampunan Allah mari bersama kita rendahkan diri kita merenung dosa yang telah kita lakukan kita bermunajat kepada Allah kita minta ampun sama Allah mudah-mudahan Allah menjadikan kita manusia-manusia yang terbaik di dunia ketika Allah memilih kita yakinlah kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin kalau sudah terdengar petir jangan lupa siapkan ember memang sengaja saya disetel tampil terakhir kenapa? karena malam ini mau ditutup acaranya dengan spektakuler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Medan